Ini dulu, iya berhenti dulu, sebentar aja, gak apa-apa jangan takut, sebentar aja, minggir dulu yuk, sebentar nih, iya tau ini juga isi bensin ya, ini halamnya mana, ini sionnya mana, patahnya dari kapan, udah lama, udah lama kenapa gak dibenerin, iya tiga lama ada waktu dong buat benerin, iya kan gak sama seperti ini, coba ibu boleh saya cek cerat-ceratnya, Bapak berhenti dulu, Bapak berhenti dulu, mau kemana, berhenti dulu, apa sini dari sini, mau isi air, matiin dulu mesinnya, kok maskernya gak dipake, eh Bapak yang bener, arusnya yang mana, gak saya dari Alpac, emang boleh lewat sini, ini kan buat perjalanan kaki, tetangga, siapanya yang tetangga, gak boleh tetap, ini kan buat perjalanan kaki, bawa surat-suratnya, Bapak, saya boleh cek surat-suratnya, Bapak ini kalau udah keisi gimana bawahnya, Kasih bisa belok ini, bisa ya, besok-besok bawahnya dua-dua aja, jangan kasih tiga, simnya ada, ada, surat-suratnya lengkap, terima kasih, terima kasih surat-suratnya lengkap, saya mau ingetin ya, nanti Bapak besok-besok jangan lewat sini lagi, harusnya lewat mana, Bapak, ya jauh, gak apa-apa, jauh, asal selamat, ya, helmnya mana? Hah? Kalian di masyarakat ini gak pake helm, Pak? Kata siapa? Itu yang laturan dari mana, Pak? Pake helmnya, lajunnya yang bener, muter jauh, gak apa-apa, asal selamat, dan besok, bawa galonnya jangan langsung tiga, Bapak, nanti kalau takutnya Bapak gak sengaja pegangannya gak kencang, balonnya bisa gelinding ke jalan raya, ya? Oke, ini saya kembalikan surat-suratnya, ini saya kasih teguran aja ya, jadi lebih baik Bapak, lajunnya lewat sana aja, jangan lewat sini, ini dekat ke rumah, ambil helm dulu, ya? Bapak pake topi ingat, pake helm gak ingat, nah, ya Pak ya, Bapak muter balik dulu aja, Oke, ini angkutan orang, bukan angkutan barang, ini motor, ya? Ya, yaudah, yaudah mau kau diam, bawa mobil galonnya dulu, ya? Kali ini saya melakukan hunting patroli di kawasan Kalimalang, Jakarta, Timur, dan saya melakukan hunting patroli, kami pun menemukan pelanggaran kendaraan roda 2 yang melawan arus, dan dari kejauhan Bapak ini pun sudah terlihat membawa tiga buah galon yang ditaruh di gasbor kendaraannya, dan saat saya berhentikan dan saya berikan edukasi bahwa sebenarnya kendaraan motor bukanlah kendaraan angkutan barang, dan melainkan kendaraan angkutan orang, dan akhirnya Bapak ini pun saya minta untuk kita balik agar selamat sampai kejauhan. Ibu, stop dulu boleh, stop dulu, stop dulu, sebentar, stop dulu, sebentar, mundur dulu ya. Oh, kemana? Isi bensin, aturan lewat mana? Sini dulu? Iya, berhenti dulu, sebentar aja. Gak apa-apa, jangan takut, bentar aja. Minggir dulu yuk. Sebentar nih. Iya, tahu, ini juga isi bensin ya? Ini helmnya mana? Iya, saya tanya helmnya mana? Aturan lewat mana? Iya, kenapa lewat situ? Kenapa? Gak buru-buru. Buru-buru, ibu buru-buru juga? Gak. Oh, enggak buru-buru ibunya, kalau maksudnya buru-buru. Iya, kacanya mengirim lagi ini. Ini sionnya mana? Emang patah dong. Patahnya dari kapan? Sudah lama. Sudah lama, kenapa nggak dibenerin? Kan sudah tiga hari, lama kan tiga hari? Iya, tiga lama, ada waktu, udah kuat benerin. Iya, kan nggak sama seperti ini. Ini surat-suratnya mana? Ini flat nomor belakangnya mana? Copot. Hah? Timnya mana? Ini pajaknya mati berapa tahun? Ayo. Lima. Hah? Lima tahun, kapan mau dibayar? Coba ibu boleh saya cek surat-suratnya? Di rumah. Simnya? Di rumah. Helmnya? Di rumah. Maskernya? Di rumah semua. Tapi saya ingetin ini makasih surat-suratnya. Ini sebenarnya nggak berlaku tahu? Iya, nggak berlaku. Tahu? Iya kan? Tahu kan? Tahu. Kata parobet lagi diurus semua. Motor ini. Iya. Terlepas kata parobet atau siapapun ini yang lagi pakai motor siapa? Saya. Jadi yang tanggung jawab siapa? Saya. Iya. Iya. Nggak pakai helm. Lengkabel nggak dipasang. Apa? Itu videoin ya? Di dalam mobil ya? Siapa yang itu? Enggak. Siapa yang videoin ya? Kamu GR sekali. Emang kamu mau masuk sini? Ya udah. Ini saya maafkan. Tapi gua ajaknya tolong. Ini emang lagi diurus semua. Motor ini semuanya. Jangan lewat sini. Iya. Pakai helmnya. Iya ibu. Ibu. Helmnya. Maskernya ini masih COVID. Iya. Jadi tiap hari lewat sini ya? Iya kak. Kalau buru-buru beli bensin? Biasanya lewat sini. Biasanya lewat sini. Seminggu. Tadi bulin. Iya. Tapi seminggu sekali lewat sini. Ya udah. Ini nggak papa. Monggo diisi bensinnya. Monggo diisi bensinnya. Iya. Tapi jangan lawan arus. Iya. Kasian. Ini kan hak perjalan kaki. Bukan hak pengendara. Hak pengendara jalannya yang itu. Udah dikasih tuh gede itu di segerang. Malah lawan arus. Nih saya kembalikan. Iya. Masih ya? Iya. Pakai helmnya. Iya. Nanti habis isi bensin jangan kesana. Kesana. Jadi ketika saya kembalikan melanjutkan patroli. Kami pun mendapati seorang pengendara ibu-ibu yang melawan arus. Dengan alasan ingin mengisi bensin. Dan tidak lama kemudian kami pun kembali menemukan pengendara yang melawan arus. Dengan dali yang sama yakni kendak mengisi bensin. Dan saat dikologasi pengendara yang pertama ini tidak membawa helm. Tidak membawa standa. Tidak membawa SIM. Dan juga tidak menggunakan masker. Dan hal ini tidak patut dicontoh. Dikarenakan hal ini tentu saja dalam kondisi seperti ini masih dalam pandemi COVID-19. Seharusnya masyarakat juga akan pentingnya menggunakan masker. Dan juga menggunakan helm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.